ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan SPJ TV pada kesempatan dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat keran otomatis kebetulan keran otomatis saya yang paham itu yang pakai kanda seperti ini sudah rusak kalau sudah dipakai lama dua tahun sampai tiga tahun dan kebetulan juga patah ruasnya dan itu kita akan bikin keran otomatis sendiri dengan cara yang banyak ditutupkan itu intinya berikutnya adalah keran dispenser yang model ini ya kenapa saya pilih yang ini karena ini keren bagus plastiknya bagus kemudian caranya cukup kuat selamat menikmati selamat menikmati kalau beli cuma Rp5.000 sampai Rp6.000 harganya kemudian kita butuh tutup botol seperti ini kita lubangin ini ukurannya pas banget ini kita lubangin ini kita pasang sampai di selamat menikmati 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 ini sudah siap nih, yang kita butuhkan tadi adalah kita harus menyentuh ini dengan pipa rawon yang sepert-pertnya, tapi karena ini longgar ya langsung dipasang kita harus ganjel dulu ini supaya kenceng kita pakai ini selang ukuran lima perlapan nih kurangnya kita butuh sedikit saja untuk ganjel sudah sini sedikit aja nanti kalau sudah dipasang sudah kan masih di sini tapi kita pasang disini dulu masukkan ke sini, tidak dikatakan ya, dulu dipotong, tapi sebelumnya sebelum dimasukkan kesan kita kasih sel tip dan baru kita masukkan selang dan dipotong, masih juga setelah sel tip dikasih lem dulu, lem ke pralon, jadi kalau sudah jadi seperti ini, kita pasang disini aja, ini kira-kira bisa lebih panjang atau ini enggak, ini yang penting untuk nyambung ke nanti ke pralon di kran ya, kita pasang disini, karena sudah saya bikin jadi otomatis bikin jadi ngedrat ya, sekarang kita bikin kalau ada bandul kebua dia akan balik, kebuaan bandulnya saya pakai lukas yang lama, kalau misalnya tidak ada bandul seperti ini bisa dipakai juga botol aqua yang di isi air atau botol yang lain yang penting untuk beberapa dan bisa ngapung nanti di air, kemudian yang penting lagi itu adalah kita harus memperpanjang kuas ini, karena kalau kita saya coba langsung pasang disini, bandulnya langsung disini, itu tidak kuat, tidak kuat narik, karena ini cukup berat dan cukup kuat, pernya, tapi keuntungannya dengan per yang kuat ini, dia jadi rapat bagus, tidak bocor, cara mengakalinya kita kasih kuas kemanjang, jangan sempatnya sedikit bekas, bisa pakai kuas saja, intinya dia akan memperpanjang kuas ini, sehingga nanti bandulnya kita taruh disini, ini kita ikat ya, disini, ini juga pakai ikas tali yang cuma, kita ikat saja di kelasnya, ini kita ikat, intinya dia, supaya ini panjang, jika kita ikat, kita ikat, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton